Terharu bangga. Alhamdulillah, Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pulsa-pulsa. Terharu senang banget. Jalan Bandara Internasional Lombok panjangnya 17,363 kg. Tujuan utamanya kita mendukung sirkuit Mandalika, jadi masyarakat mudah mengakses dari bandara menuju ke Mandalika. Dulu dengan jalan yang lama, kita butuh waktu 45 menit. Sekarang dengan jalan baru ini, itu hanya membutuhkan waktu 15 menit. Tidak pernah kita bayangkan kelompok ini akan jadi seperti ini. Tidak pernah terpikir untuk bisa ada sirkuit di Mandalika. Dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain. Tapi sekarang kita tidak bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Seperti mimpi, ada seketika. Ya termasuk bentuk pemerataan. Karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertarap internasional. Dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional. Tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional. Saya tidak percaya, tidak mungkin. Pulau kecil kok, masa ada sirkuit seperti ini. Tapi ternyata pemerintah sangat luar biasa. Kami ya sangat berterima kasih sekali. Karena kenapa kita tidak pernah melihat bangunan seperti ini. Hanya lihat di tinggi. Sekarang kita lihat langsung di depan mata sangat bangga sekali. Tidak disangka, Alhamdulillah, desa kita, kampung kita, negara kita, Indonesia ada sirkuit. Kampung dan NTB Lombok ini jadi maju. Homestay ini merupakan syarat penunjang untuk mendukung protet Mandalika. Kita bangun rumah di masyarakat dengan fungsi usaha yaitu homestay. Jadi wisatawan datang ke Mandalika ini dapat menginat di rumah-rumah masyarakat. Supaya masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya homestay ini. Pembalap-pembalap bilang race ini perfect buat mereka. Ini sirkuit dunia kelas A atau grade A.